Haha. Feng Hao tersenyum pada Permaisuri dan berkata, bagiku, tidak banyak perbedaan antara alam kaisar dan alam daofater setengah langkah. Terima kasih, Nyonya. Apakah itu alam kaisar atau alam daofater setengah langkah, itu hanya bisa mengembalikan budidayanya ke alam itu. Adapun pemahaman, tidak ada perbedaan. Permaisuri mengangguk, lalu dia mengobrol dengan Feng Hao tentang masa lalu suaminya. Mereka berdua jenius di generasinya, dan mereka tergila-gila dengan grendao sepanjang hidup mereka. Permaisuri memandang Feng Hao dan berkata, kalau begitu aku akan memberikan kaisar rilem kepadamu sekarang. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata, baiklah, terima kasih, Nyonya. Ini seharusnya menjadi milikmu. Permaisuri tersenyum, dan kemudian bola cahaya melayang keluar dari kuil menuju Feng Hao dan berhenti di depan Feng Hao. Feng Hao tahu bahwa inilah pemahaman yang dibicarakan Permaisuri. Itu berisi budidaya alam kaisar. Feng Hao mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya. Seketika, tubuhnya bergetar, dan bola cahaya menghilang dari tangannya. Selanjutnya, Feng Hao merasa seolah-olah dia dibangunkan secara paksa, dan untayan energi menyatu ke dalam tubuhnya dari dunia. Budidayanya meningkat. Alam dewa tingkat tinggi. Level tinggi. Kesempurnaan. Kemudian dia menerobos ke tahap pemula dari alam raja. Tahap menengah. Tahap lanjutan. Kesempurnaan. Saat budidayanya meningkat, Feng Hao memperhatikan bahwa energi yang menyatu ke dalam tubuhnya semakin kuat, tetapi itu masih dalam daya tahan tubuhnya. Pada saat yang sama, Feng Hao merasa budidayanya telah pulih. Sangat cepat. Permaisuri menatap kosong ke arah Feng Hao yang budidayanya terus meningkat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah memberikan banyak alam kaisar di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyatu begitu cepat seperti Feng Hao. Sekarang dia memikirkannya, ini adalah kemampuan Rilem Lord. Waktu berlalu, kurang dari satu jam kemudian, ketika kekuatan yang berkumpul di Aula Ilahi mulai melemah, Feng Hao akhirnya pulih dari kondisinya. Selain itu, budidayanya juga langsung meningkat ke alam raja. Mereka setara dengan Tetua Sekte Ilahi atau Wakil Ketua Sekte. Feng Hao mulai merindukan perasaan kekuatan yang datang dari dunia ini. Pada saat ini, ia menemukan bahwa tingkat kesempurnaan alam semesta angin telah meningkat seiring dengan basis budidayanya. Aku benar-benar bisa merasakan Win Universe di alam leluhur. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya pulih, dan senyuman muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan Feng Yu. Dia tidak menyangka bisa merasakan alam semesta angin segera setelah bergabung dengan peluang kaisar. Selain itu, tingkat kesempurnaan Win Universe juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, Permaisuri Agung tiba-tiba berkata, baru saja. Ada gelombang energi dunia, apakah itu duniamu? Permaisuri sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao akan muncul di sini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar akan menjadi penguasa Ciliokosem, yang tiba-tiba datang ke dunia ini. Bahkan, dia malah menciptakan dunia baru di dunia ini. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah bidang yang dikejar suaminya di masa lalu. Feng Hao tersenyum pada Permaisuri Agung dan berkata, apakah kamu ingin pergi melihatnya? Permaisuri Agung terkejut. Dia sedikit tergoda, tapi dia juga sangat ragu. Lagi pula, jika dia pergi ke dunia Win Universe, dia akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Bahkan, nyawanya tidak akan terjamin. Tapi Permaisuri Agung tidak tahu kenapa, tapi jauh dilubuk hatinya, dia sangat mempercayai Feng Hao. Dia menganggup dan berkata, oke, santai, kata Feng Hao. Permaisuri Agung santai. Kemudian, Feng Hao membuka dunianya dan langsung menyelimuti Permaisuri Agung. Kemudian, keduanya menghilang dari kuil. Permaisuri Agung menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di kuil. Dunia di sekelilingnya jernih dan tidak terbatas, dengan pegunungan dan sungai. Energi spiritual antara langit dan bumi juga sangat melimpah. Di kejauhan, ada pohon kuno yang menjulang tinggi antara langit dan bumi. Burung langka dan binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya hidup di bawah pohon kuno. Feng Hao membawa Permaisuri Agung ke berbagai penjuru alam semesta angin. Gunung-gunung dan sungai-sungai ini semuanya alami, dan beberapa tempat bahkan merupakan hasil karya yang luar biasa. Urutan seluruh dao besar sangat lengkap, dan tidak ada konflik perintah. Ini berarti dunia ini sangat stabil. Lalu, Feng Hao membawa Permaisuri Agung ke gunung tempat Marsikal Iblis Liren Chou dan Dewa Iblis Chiyou berada. Keduanya sedang bermain catur. Di samping mereka ada pemain catur Ye Chen. Ketika Feng Hao dan Permaisuri Agung muncul di hadapan mereka berdua, Chiyou dan Liren Chou langsung terpana. Yang lainnya, mulut Chiyou bergerak-gerak. Dia mengira Feng Hao ini hanyalah seorang veteran di bidang bunga. Wanita ini dibawa ke Win Universe satu demi satu. Apalagi masing-masing memiliki temperamen yang berbeda. Bahkan Ye Chen tercengang. Temperamen Permaisuri Agung luar biasa, dan penampilannya juga tak tertandingi. Dia hanyalah seorang Dewi. Ye Chen menelan ludahnya. Feng Hao berkata, ini adalah istri dari penguasa alam leluhur abadi yang mendalam. Apa? Chiyou dan Diman Marsal Liren Chou langsung terdiam. Mereka dengan paksa menelan kata-kata menggoda yang hendak keluar dari mulut mereka. Istri Rilem Lord. Itu benar-benar suatu keberadaan yang luar biasa. Wajah Ye Chen menjadi pucat. Wanita sempurna seperti itu sebenarnya adalah istri orang lain. Feng Hao kemudian memperkenalkan Chiyou dan Diman Marsal Liren Chou kepada istri Rilem Lord. Tentu saja, dia tidak meninggalkan identitas Ye Chen. Istri penguasa alam tidak menyangka bahwa alam semesta angin akan memiliki kelompok penggarap pertamanya. Namun, setelah mengetahui identitas Ye Chen, mata penguasa alam dipenuhi dengan keraguan saat dia bertanya, Sekte Ilahi Agung adalah Sekte Dewa dari alam leluhur abadi yang mendalam. Mengapa murid mereka berada di alam semesta angin? Feng Hao memberitahu permaisuri agung tentang Ye Chen yang dibawa ke alam semesta angin selama kompetisi 100 Sekte. Istri Rilem Lord tersenyum ringan, jadi begitu. Tempat ini juga cukup bagus. Jika duniamu selesai, ini akan menjadi era yang benar-benar baru. Jika suamiku bisa melihat semua ini, itu akan sangat bagus. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dari istri Rilem Lord, dia bisa melihat kerinduannya pada suaminya. Dapat dikatakan bahwa itu sangat dalam. Dia sepertinya memikirkannya sepanjang waktu. Feng Hao tergerak oleh kegigihan dan kasih sayang yang mendalam. Dia sedang merenung. Di masa depan, ketika alam semesta angin selesai dibangun, akankah ada cara untuk secara paksa memisahkan tubuh penguasa alam leluhur dari Dao Agung? Cetakan itu. Masih ada peluang sukses, tapi di saat yang sama, kemungkinan gagal lebih tinggi. Segera setelah itu, Permaisuri Agung tidak tinggal terlalu lama di alam semesta angin. Sudah cukup baginya untuk mengetahui segalanya. Feng Hao tidak mendesaknya untuk tinggal. Sambil berpikir, dia membawa Permaisuri Agung ke kuil. Istri Rilem Lord merasakan energi Dao Surgawi yang familiar dan menghela nafas lega. Saat ini, dia juga sangat percaya pada Feng Hao. Ini adalah seorang pria terhormat. Tidak heran selama persidangan raja yang berdaulat, dia akan bertindak begitu manusiawi dan penuh kebajikan. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah kembali ke alam leluhur abadi yang mendalam, tapi... Aku menantikan pertemuan kita berikutnya. 3872 Setelah Feng Hao mendengar kata-kata istri penguasa alam, dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Kaisar ini juga menantikan hari itu. Jika memungkinkan, Kaisar ini ingin bertemu dengan suamimu dan mendiskusikan misteri Dao Surgawi. Tubuh istri Tuan Tanah bergetar, matanya bersinar dan suaranya bergetar, Apa maksudmu? Feng Hao tersenyum dan berkata, Jika alam semesta angin Kaisar ini berhasil, bukan tidak mungkin suamimu kembali. Apakah... Apakah kamu serius? Istri Tuan Tanah kehilangan ketenangannya dan matanya berkaca-kaca. Ini adalah hal paling menyentuh yang pernah dia dengar selama bertahun-tahun. Pikiran ini sudah terlalu lama tersembunyi di hatinya. Jika bukan karena suaminya berubah menjadi Dao Surgawi dan memintanya untuk melindungi kuil, mungkin... Dia akan mengikutinya. Feng Hao mengangguk, Saya tidak yakin, Tapi... Itu seharusnya tidak sulit. Bagus sekali, Terima kasih. Permaisuri mengeringkan air matanya dengan pikirannya dan membungkus sedikit pada Feng Hao. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Tapi saat Feng Hao hendak pergi, Permaisuri tiba-tiba berkata, Tunggu. Apa masalahnya? Feng Hao bertanya. Permaisuri melepas gelang manik doa dari pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Feng Hao, Ini adalah gelang manik doa yang suamiku berikan padaku. Ini adalah kenang-kenangan dari penguasa alam dunia abadisuan. Aku memberikannya padamu hari ini. Saya harap ini dapat membantu Anda di dunia abadisuan. Feng Hao tergerak. Kenang-kenangan ini sangat berat dan dia tidak bisa menerimanya. Tapi, melihat antisipasi di mata Permaisuri, Feng Hao tahu bahwa dia tidak bisa menolaknya. Jika dia tidak menerimanya, Permaisuri mungkin akan depresi. Ini seperti memberikan hadiah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika pihak lain tidak menerima hadiah itu, maka Permaisuri akan sangat gugup. Kalau begitu aku pamit dulu. Terima kasih, nyonya. Feng Hao menerima gelang manik doa, menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju pintu kuil. Dia dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Ketika seberkas cahaya bersinar, Permaisuri menghilang. Pada saat yang sama, sosok Feng Hao juga menghilang dari kuil dan muncul di luar. Pada saat ini, lelaki tua dan pemuda yang sedang menunggu di luar Aula Dewa kebetulan merasakan ketidaknormalan Aula Dewa. Mereka buru-buru membuka mata. Ketika mereka melihat Feng Hao mendorong pintu kuil dan berjalan keluar, mulut mereka sedikit ternganga. Dan mereka sangat terkejut. Itu, ini sukses. Suara lelaki tua itu bergetar, karena Feng Hao belum lama berada di sana, hanya 10 hari hingga setengah bulan, namun Feng Hao berhasil keluar. Namun, apakah dia telah memperoleh peluang kaisar atau tidak, dia belum terlalu yakin, tapi sepertinya peluangnya cukup tinggi. Lagi pula, ketika Feng Hao, Yan Hao, Zhu Li, dan yang lainnya masuk, lelaki tua itu sudah menduga bahwa Feng Hao memiliki peluang besar untuk mendapatkannya. Saat ini, mulut pemuda itu kering. Feng Hao menghampiri keduanya dan menangkupkan tinjunya, saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa memperkenalkan saya kepada Hallmaster Anda, A. Li. Meneguk. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Feng Hao, dia tahu bahwa peluang kaisar kemungkinan besar telah jatuh ke tangan Feng Hao. Pemuda itu bertanya, Erem, apakah kamu mendapatkan peluang kaisar di Aula Dewa? Feng Hao berkata sambil tersenyum, jika tidak, bukankah itu berarti saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri? Pemuda itu berkata dengan nada serius, benar, tidak semua orang bisa bertemu dengan Hallmaster hanya karena mereka ingin. Lalu bagaimana dengan milikku? Begitu Feng Hao selesai berbicara, aura seorang kaisar keluar dari tubuhnya. Di bawah pengaruh kesempatan kaisar ini, aura seorang kaisar keluar dari tubuhnya. Lelaki tua dan lelaki muda itu bergidik dan berkata pada saat yang sama, peluang kaisar. Ya Tuhan. Feng Hao terkejut dengan suara mereka. Dia berpikir bahwa dia bukan satu-satunya yang mendapatkan peluang kaisar, bukan. Mengapa mereka begitu terkejut? Apakah ada masalah? Feng Hao bertanya dengan nada bingung. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dan berkata, ini terlalu mengejutkan. Feng Hao, sudah berapa lama? Kamu sudah melewati ujian Auladewa. Kecepatan seperti itu, kamu pasti berada di lima belas besar. Pemuda itu mengangguk penuh semangat. Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di luar Auladewa, tapi dia merasa seperti bertahun-tahun telah berlalu selama ujian raja. Ia bahkan merasa seperti terjebak di dunia itu. Itu karena Rilem Lord sejati memiliki kekuatan seperti itu. Feng Hao bertanya, berapa lama waktu telah berlalu? Orang tua itu berkata, hanya empat belas hari. Petik dua petik dua. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Rasanya seluruh hidup orang biasa telah berlalu selama ujian. Siapa sangka, baru empat belas hari berlalu di luar Auladewa. Kecepatan ini memang cepat. Feng Hao tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia bertanya, jadi, bisakah kedua wali itu memperkenalkan saya? Tentu. Lelaki tua itu mengangguk, tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, maafkan saya jika bertanya, tetapi mengapa Anda ingin bertemu dengan Tuan Balai kami ahli? Tentu saja, Feng Hao tidak bisa mengatakan itu. Dia diundang oleh kekasih Hallmaster Ahli, Pat Master Whitefeder, jadi dia berkata, saya pernah mendengar perbuatannya di luar, jadi, saya ingin bertemu dengannya. Perbuatan apa? Orang tua itu bingung. Hallmaster Ahli, sepertinya belum meninggalkan alam leluhur. Mengapa ada rumor tentang perbuatannya di luar alam leluhur? Juga, perbuatan macam apa yang mereka sebarkan? Feng Hao terkekeh, bakat Dewi, kecantikan tak tertandingi. Oh. Orang tua itu tidak bertanya terlalu banyak dan berkata, ikuti saya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu berkata kepada keponakan bela diri muda itu, jagalah Aula Dewa dengan baik. Ya, paman bela diri. Pemuda itu mengangguk. Kemudian, tetua itu membawa Feng Hao menjauh dari Aula Dewa dan terbang menuju pegunungan yang terbentang sejauh mata memandang. Tak lama kemudian, keduanya mendarat di puncak gunung. Lingkungan di sini sepi, dan dari waktu ke waktu terdengar kicauan burung, binatang buas, dan serangga. Tidak jauh dari puncak gunung ada sebuah istana kecil, sederhana dan tanpa hiasan, berdiri di tengah hutan bebatuan yang aneh. Dari jauh, lelaki tua itu membawa Feng Hao menyusuri jalan batu di hutan bambu, berjalan menuju istana di dalam hutan. Langkah mereka sinkron, seolah sedang bersiarah. Ketika mereka sudah dekat, lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, penjaga Aula Dewa, Surca, minta bertemu dengan ketua Aula. Surca, apa yang kamu lakukan di sini alih-alih menjaga Aula Dewa? Sebuah suara bermartabat datang dari istana di hutan. Pembukaan Aula Dewa kali ini telah diperoleh oleh seseorang. Kali ini, Surca ada di sini karena orang yang memperoleh kesempatan tersebut meminta audiensi dengan ketua Aula. Surca berkata dengan sungguh-sungguh, Oh, apakah itu orang di sampingmu? Pada saat ini, seorang wanita jangkung dengan gaun merah tua keluar dari istana. Tatapannya tertuju pada Feng Hao, yang berdiri di luar istana. Surca berkata, Itu dia. Wanita itu memandang Feng Hao dari atas ke bawah dan terkekeh, saya bertanya-tanya. Apa yang harus Anda minta untuk bertemu dengan guru balai ini? Tapi, sekarang setelah kamu melihatku, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. 3873 Tunggu sebentar. Feng Hao melihat penguasa kuil benar-benar berbalik dan pergi. Sikap dingin dan acuh-ta'acuh ini, menyebabkan Feng Hao tidak dapat memahami mengapa dia menyukai Dao Lord Whitefeater. A. Li mengerutkan kening dan berkata, Hmm. Feng Hao berkata, Ketika saya datang kali ini, seorang teman lama Anda meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia meminta saya untuk menyampaikan salam kepada Anda. Seorang teman lama, saya tidak punya teman lama di dimensi abadi yang mendalam. A. Li berbicara dengan acuh-ta'acuh. Feng Hao tersenyum dan mengeluarkan Liontin Giok berbentuk naga yang diberikan Dao Lord Whitefeater kepadanya sebagai kenang-kenangan, dan dia berkata, Saya ingin tahu apakah penguasa kuil mengingat Liontin Giok ini. Sosok Ali gemetar ketika dia melihat Liontin Giok berbentuk naga yang tergantung di tangan Feng Hao, lalu dia buru-buru berbalik dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Aku tidak ingat. Feng Hao tercengang. Dia tahu bahwa A. Li masih mengkhawatirkan Dao Lord Whitefeater, tapi dia tidak mau mengakuinya. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, Dao Lord Whitefeater sangat merindukanmu. Seketika bahwa A., Li bergerak sedikit. Feng Hao melanjutkan, Dia ingin aku mengajakmu keluar dan bertanya apakah kamu bersedia. Saya. A., Li ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Setelah hening sejenak, dia menoleh untuk melihat Feng Hao dengan mata sedikit merah dan berkata, Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku sudah menjadi penguasa kuil dan tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan tempat ini seumur hidup ini. Feng Hao berkata, Dengan kata lain, Kamu masih ingat teman lama ini? A., Li tidak menjawab pertanyaan Feng Hao. Dia mengatur perasaannya dan berkata dengan serius, Kamu boleh pergi sekarang. Katakan padanya bahwa ini sudah berakhir. Feng Hao dapat merasakan bahwa A., Li masih mengkhawatirkan Dao Lord Whitefeater, dan dia merasa bahwa dia dapat membantu Dao Lord Whitefeater. Feng Hao berkata, Dao Lord Whitefeater tewas dalam perang antara dewa dan iblis, jadi kamu tidak melihatnya lagi. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Mungkin Dao Lord Whitefeater tidak memintanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte untuk mendapatkan kesempatan menjadi kaisar. Tentu saja, itu hanya sebagian saja. Yang diinginkan Dao Lord Whitefeater adalah Feng Hao mendapatkan tempat untuk memasuki alam leluhur dan kemudian memasuki alam leluhur untuk menemukan pelindung kuil bernama A., Li. Tapi sekarang setelah 10.000 tahun berlalu, mantan penjaga telah menjadi penguasa kuil. Mati. Tubuh Hallmaster Ahli bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao melihat ekspresi bingung Ahli dan melanjutkan, tapi, dia baru saja hidup kembali dan mengatur agar aku berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte. Dia mengirimku ke alam leluhur untuk memberitahumu kata-kata ini. Jika kamu tidak melakukannya simpan dia di dalam hatimu, maka aku akan memberitahunya dengan tepat apa yang dia katakan. Setelah mengatakan ini, Feng Hao berbalik dan pergi. Tapi saat ini, Hallmaster Ahli segera berkata, tunggu. Gumpalan busur muncul di sudut mulut Feng Hao. Dia tahu bahwa Ahli juga tidak bisa melepaskan Dao Lord Whitefeater. Feng Hao bertanya dengan bingung, apa yang ingin dikatakan oleh Hallmaster. Katakan padanya bahwa ini adalah takdir. Sekarang aku adalah kepala balai kuil, aku tidak punya pilihan. Jangan pikirkan itu, jangan pikirkan itu, kata Ahli. Feng Hao bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak punya pilihan sebagai ketua balai? Jika Anda memiliki dia di hati Anda, mengapa Anda tidak melepaskan identitas ini? Istri Realm Lord ada di kuil, dan Hallmaster hanyalah bos dari pelindung kuil. Kemungkinan terburuknya, dia tidak akan menjadi bos. Master Aula A, Li berkata, Master Aula ditunjuk oleh Master Aula, dan melindungi kuil adalah misi kami. Pergi. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika istri penguasa alam di kuil setuju untuk membiarkanmu pergi? Itu tidak mungkin. Ahli sangat bingung, tapi dia masih ingin meninggalkan tempat ini di lubuk hatinya yang paling dalam. Jika masuknya Feng Hao ke alam leluhur benar-benar merupakan hasil usaha Daolord Whitefeater, maka, dia bersedia mencari Whitefeater. Adapun mengapa Daolord Whitefeater tidak mencarinya selama bertahun-tahun, setelah mengetahui bahwa itu karena kematian Daolord Whitefeater, Hallmaster A, Li tidak lagi menyalahkannya. Dia hanya memiliki kerinduan yang tak ada habisnya. Namun sebagai ketua Aula, sangat mustahil baginya untuk meninggalkan alam leluhur. Ini adalah tanggung jawab para pelindung masa lalu, belum lagi dia sekarang adalah ketua balai. Tetapi pada saat ini, Kepala Balai tiba-tiba tersadar dan memandang Feng Hao dengan heran, apakah Anda baru saja mengatakan? Istri Tuan Alam, Feng Hao terkekeh, ada apa? Kepala Balai berkata, bagaimana Anda bertemu dengan istri Rilem Lord? Feng Hao berkata, saya bertemu dengannya begitu saja. Hallmaster jelas sangat terkejut. Dalam beberapa kali kuil alam leluhur dibuka, tidak pernah ada presiden kemunculan istri penguasa alam. Orang-orang biasa bahkan tidak tahu tentang keberadaan istri Rilem Lord. Hallmaster A, Li berkata, apa? Yang dikatakan istri Rilem Lord. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak, hanya mengobrol santai dengan istri Rilem Lord, dan kemudian. Memberiku kenang-kenangan. Feng Hao mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan kepadanya oleh istri penguasa alam, gelang Manik Rosario. Surgaku, kenang-kenangan dari Rilem Lord. Hati Hallmaster A, Li bergetar, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, dia kehilangan ketenangannya. Ini bukan kenang-kenangan biasa, tapi, kenang-kenangan yang diberikan oleh Rilem Lord kepada istri Rilem Lord. Itu memiliki arti khusus, tapi dia tidak menyangka kenang-kenangan ini akan muncul di tangan Feng Hao. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Feng Hao tersenyum dan berkata, sekarang kamu percaya padaku. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membawamu keluar, posisi Hallmaster akan diserahkan kepada pelindung lainnya. Hallmaster A, Li tidak tahu mengapa istri Rilem Lord memberikan kenang-kenangan ini kepada Feng Hao, tetapi jelas bahwa Feng Hao sangat penting bagi istri Rilem Lord. Namun pada akhirnya, Master Aola A, Li masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, katakan saja pada Master Dawis Bayu, terima kasih padanya karena masih memikirkanku sampai sekarang. Dan berharap dia bisa melupakanku dan menemukan kebahagiaannya sendiri lagi. Mendesah. Feng Hao menghela nafas ringan. Dia sudah mengatakannya seperti ini, dan bahkan mengambil kenang-kenangan dari istri Rilem Lord, tapi Ah Li masih acuh-ta'acuh. Tidak ada gunanya mencoba membujuknya lagi. Setiap orang punya pertimbangan dan pilihannya masing-masing. Karena Ah Li telah memilih untuk tetap tinggal, maka, dia tidak akan membujuknya lagi. Dia juga tidak akan membawanya pergi dengan paksa. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi. Feng Hao menangkupkan tinjunya, lalu berbalik untuk meninggalkan kediaman sementara kepala balai. Tetapi pada saat ini, Ah Li tiba-tiba melepaskan jepit rambut giok dari kepalanya dan berkata kepada Feng Hao, Bisakah kamu membantuku memberikan jepit rambut giok ini kepada Bai Yu? Feng Hao memegang jepit rambut giok cantik di tangannya dan mengangguk, Baiklah. Ah Li mengangguk sedikit dan berkata, Terima kasih. Feng Hao tersenyum dan menghilang dari tempat tinggal sementara. Di luar tempat tinggal sementara, lelaki tua Suerca yang mengirim Feng Hao ke tempat tinggal sementara sedang menunggu. Ketika dia melihat Feng Hao keluar, dia berkata, Kamu keluar begitu cepat. Ketua balai tidak mudah didekati seperti kita. 3.874 Persetan denganku Ketika tetua itu melihat jepit rambut giok di tangan Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tercengang. Ini adalah jepit rambut giok dari guru kuil mereka, jenis yang tidak pernah lepas dari sisinya. Siapa yang tahu dia akan memberikannya kepada Feng Hao? Apa maksudnya ini? Apa yang telah dilakukan Feng Hao hingga membuatnya mengambil keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Nyonya istana selalu bersikap dingin dan menyendiri, mendorong orang sejauh ribuan mil. Feng Hao berkata, Saya ingin tahu apakah murid sekte ilahi lainnya telah menyelesaikan ujian mereka. Tidak masalah apakah mereka menyelesaikannya atau tidak. Lagi pula hanya ada satu peluang peringkat kaisar. Tetua itu masih memikirkan jepit rambut giok di tangan Feng Hao. Dia benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini, Feng Hao melanjutkan, Kalau begitu, biarkan aku meninggalkan alam leluhur dulu. Oke. Penatua itu menganggup, tetapi ketika dia pergi bersama Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bisakah Anda memberitahu saya? Mengapa guru kuil memberi Anda jepit rambut gioknya? Apakah Anda kenal kepala kuil? Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Aku tidak mengenalnya sebelumnya, tapi sekarang aku mengenalnya. Adapun mengapa dia memberikannya kepadaku? Mungkin itu takdir. Mulut orang tua itu bergerak-gerak, tapi dia tidak bertanya lagi. Pada saat yang sama, dia membawa Feng Hao keluar dari kuil. Ketika penjaga kuil muda melihat paman guru Suercha dan Feng Hao telah kembali, dia datang dan berkata, Kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu gagal bertemu dengan guru kuil? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, dengan kepribadian guru kuil, pada dasarnya mustahil untuk bertemu dengannya. Batuk, batuk. Namun, Suercha terbatuk kali ini, mengingatkan keponakan bela dirinya untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dia terlambat satu langkah. Ketika pemuda itu mengejek Feng Hao karena tidak bisa bertemu dengan guru kuil, Feng Hao mengeluarkan jepit rambut diok yang tidak dia simpan. Persetan denganku. Mata pemuda itu melotot, wajahnya memerah, bahkan napasnya menjadi berat. Ini, ini. Feng Hao berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Guru balai Anda sangat baik. Benar, jika tidak ada yang lain, bisakah saya meninggalkan alam leluhur sekarang? Kamu telah mendapatkan kekayaan dari alam leluhur, jadi kamu bisa pergi kapan saja, kata Suercha. Feng Hao melirik ke pintu batu Aula Dewa yang tertutup rapat, sebelum meminta maaf kepada pemuda dan lelaki tua itu, Suercha. Setelah itu, tubuhnya melompat dan menembak ke arah datangnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari pandangan lelaki tua dan pemuda itu. Kesempatan Kaisar, sungguh sempurna. Dia baru saja memperoleh pencerahan Kaisar, tapi dia sudah sangat mahir menggunakan kekuatan Kaisar. Jika aku tidak mengetahuinya, aku akan berpikir bahwa dia sendiri adalah seorang Kaisar. Orang tua itu, Suercha, bergumam dengan suara rendah. Pemuda di samping juga sedikit linglung saat dia merasakan pukulan berat dari Feng Hao. Feng Hao tidak menunggu Yan Hao, Zuli, dan yang lainnya di Aula Dewa. Karena dia telah memperoleh kesempatan Kaisar di alam leluhur, budidayanya telah pulih ke alam Kaisar. Tidak ada alasan baginya untuk berlama-lama di sini. Lebih baik kembali lebih awal, menstabilkan budidayanya, dan menyempurnakan alam semesta angin pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia akan memberikan jepit rambut giyok itu kepada Pat Master Bai Yu. Bagaimanapun juga, itu adalah tanda cinta antara Bai Yu dan ahli. Feng Hao tiba di pintu masuk. Sebuah pintu perunggu besar berdiri di kehampaan, dipenuhi aura sederhana dan tanpa hiasan. Feng Hao melangkah maju dan mendorong pintu perunggu hingga terbuka. Langsung. Energi abadi yang padat melonjak dari belakangnya menuju dunia abadi yang mendalam di luar. Di saat yang sama, cahaya kemasan menyelimutinya. Seseorang keluar. Sebelum Feng Hao bisa melewati pintu perunggu, dia mendengar sebuah suara. Saat dia keluar dari pintu perunggu, cahaya kemasan perlahan memudar. Pada saat ini, Feng Hao melihat Master Sekte Kailian dan Wakil Master Sekte Cutianan, serta Master Sekte Ilahi-lainnya menunggu di Pulau Trapung. Itu Feng Hao. Mata Cutianan berbinar gembira. Bahkan Cailian tidak bisa menahan senyum. Kembalinya Feng Hao dengan selamat berarti dia tidak mengalami bahaya apapun. Ini jauh lebih baik daripada para murid yang memasuki kuil suci alam leluhur dan tinggal di alam percobaan. Luo Fan memandang Feng Hao, matanya berkedip. Berkat konstitusi daobawaannya, dia bisa melihat sekilas bahwa Feng Hao bukan lagi seorang dewa, tetapi seorang penggarap kerajaan yang bonafit. Dia setara dengan tetua sebuah sekte, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi leluhur dao setengah langkah. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Luo Tian berkata dengan lembut, mereka yang keluar begitu cepat biasanya bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki kuil suci. Tapi, jauh dilubuk hati, Luo Tian lebih percaya bahwa Feng Hao telah melarikan diri. Para murid sekte Inferno dan Luofu mungkin telah dibunuh oleh murid-murid asal abadinya. Luo Tian tidak khawatir Feng Hao akan mengeluh. Siapa yang bisa disalahkan atas kurangnya keterampilannya? Feng Hao turun dari pintu tembaga yang melayang di atas lautan awan dan tersenyum pada Chu Tianan dan Cai Lian. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Saya telah mendapatkan restu kaisar. Apa? Apa? Bersenandung. Kepala sekte Inferno dan Luofu, serta Luo Tian dari sekte ilahi yang agung, merasakan kepala mereka berdengung. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mengenakan jubah merah menyala, tubuh kepala sekte Inferno bergetar di balik jubahnya. Ekspresinya keheranan dan tidak percaya. Sudah berapa hari, belum pernah ada rekor sesingkat ini. Ujiannya sangat sulit sehingga kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Kita, kita semua berpengalaman. Kepala sekte Luofu juga sulit mempercayainya. Mereka semua memasuki kuil suci dan menerima berkah dari penguasa alam untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini, jadi mereka tahu betapa sulitnya ujian itu. Feng Hao adalah orang pertama dalam sejarah yang lulus ujian begitu cepat, mendapatkan berkah kaisar, dan mengasimilasinya dengan sempurna. Mata Luotian berkedip. Dia tahu bahwa kebangkitan sekte Dewa Pengangkatan tidak dapat dihentikan. Kakek bela diri Lichongyang, Cailian leluhur dao setengah langkah, alam raja puncak Bayu, alam raja tahap menengah cutianan, alam raja tahap awal Feng Hao. Sekte Dewa Pengangkatan memiliki empat dari empat pusat kekuatan puncak dunia abadi yang mendalam. Bahkan sekte ilahi yang agung harus takut akan landasan seperti itu. Mata Cailian berbinar saat dia melihat Feng Hao. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari murid sekte Dewa Pengangkatan. Bagus sekali. Cu Tianan tersenyum. Sepertinya desakanku untuk menjadikanmu murid batiniyah bukanlah pilihan yang salah. Selamat. Sekarang sekte Dewa Pengangkatan memiliki kaisar baru, Feng Hao, dan dengan kembalinya Lichongyang, sekte Dewa Pengangkatan ditakdirkan untuk menjadi sekte kaisar di dunia abadi yang mendalam. Orang-orang dari sekte Inferno dan Luofu yang telah pulih dari keterkejutannya melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka. Apapun yang terjadi. 3.875 Wajah Master Sekte Luotian menjadi gelap ketika dia melihat sekte Inferno dan sekte Luofu menyukai sekte Dewa Pengangkatan. Sebelumnya, kedua sekte tersebut mengatakan bahwa mereka akan berdiri di pihak yang sama dengan sekte Dewa Agung. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk membelot ke kam musuh. Kata-kata mereka seperti kentut. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Dewa Levitasi, Kai Lian, berjalan ke arah Luotian dan tersenyum, Master Sekte Luo, kesempatan untuk menjadi kaisar telah jatuh ke tangan Sekte Dewa Levitasi saya. Bolehkah saya tahu kapan seleksi kaisar sekte akan dimulai? Petik 2.2 Luotian sangat marah, tetapi wajahnya setenang air. Ia terkeke dan berkata, menurut aturan, ketika salah satu dari sepuluh sekte Ilahi Agung memiliki dua leluhur dao setengah langkah dan tiga penguasa. Maka proses pemilihan Sekte Kekaisaran dapat dimulai. Namun, posisi Sekte Kekaisaran belum tentu milik Sekte Dewa Levitasimu. Kai Lian mengangguk, saya sangat menyadari hal itu. Saya hanya merasa bahwa karena Sekte Dewa Transformasi Levitasi kami telah memenuhi persyaratan, maka kelahiran Sekte Kaisar akan sangat bermanfaat bagi alam leluhur abadi yang mendalam. Kami akan melakukannya bisa bersatu dan melawan klan iblis. Luotian mencibir. Hanya Sekte Dewa Pengangkatan yang memenuhi persyaratan, jadi dia tentu ingin mengambil kesempatan untuk naik ke puncak. Namun, dia tidak akan melepaskan posisi Sekte Raja. Nama Sekte Raja adalah Sekte Kaisar Agung. Luotian merenung sejenak, lalu beralih ke Master Sekte dari Sekte Dewa Inferno dan Sekte Luofu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, Sekte Dewa Inferno dan Master Sekte Luofu tidak berkata apa-apa. Setelah jeda, Ketua Sekte berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan proses seleksi dan pilih Sekte Raja dari seratus Sekte. Master Sekte Luofu mengangguk, ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak lahirnya alam abadi yang mendalam. Kita tidak bisa menentangnya. Master Sekte yang mulia mengangguk tanpa ekspresi, jika itu masalahnya. Saya akan memberi tahu seratus Sekte untuk mengumpulkan kehendak abadi mengenai pemilihan Sekte Raja. Pada saat yang sama, sepuluh Sekte besar akan mendiskusikan cara memilih Sekte Raja. Master Sekte Ascension tersenyum, baiklah. Selamat tinggal. Luotian memanggil putra angkatnya, Luofan, dan bersiap meninggalkan Pulau Trapung. Dua murid dari Sekte Ilahi yang mulia, Luofan menyelah. Luotian berkata dengan suara yang dalam, sekarang kesempatan dominator telah diperoleh oleh Sekte Dewa Pengangkatan, tidak masalah apakah mereka keluar atau tidak. Siyuh. Dengan itu, Luotian melompat dan meninggalkan Pulau Trapung. Luofan melirik ke pintu perunggu di atas kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lalu, dia terbang dan mengikuti Luotian. Setelah itu, Master Kailian dari Sekte Kenaikan berkata kepada Sekte Dewa Api dan Master Sekte dari Sekte Dewa Luofu, karena murid Sekte kami sudah keluar, maka, kami akan pamit dulu. Saya harap murid Sekte Anda akan kembali dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih, Master Sekte Kenaikan. Kedua Master Sekte menangkupkan tinju mereka. Kailian, Chu Tianan, dan Feng Hao menaiki kereta dan meninggalkan Pulau Trapung. Awalnya aku berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk memilih Sekte Kaisar. Siapa sangka, hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Sekte Dewa Pengangkatan akan berkembang begitu cepat dan bahkan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Kaisar. Sekte Master Sekte Api ilahi menghela nafas tanpa henti. Awalnya, semua orang berada di garis awal yang sama dan sepakat untuk berkembang bersama. Siapa sangka Sekte Dewa Levitasi diam-diam mengambil jalan pintas. Sekte Dewa Pengangkatan selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Dewa kita. Tidak ada konflik di antara kita. Terlebih lagi, Sekte Dewa Pengangkatan tidak harus berupa Sekte Dewa Pengangkatan. Ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh 100 Sekte. Kata Master Sekte Luofu ilahi sambil tersenyum ringan. Master Sekte Dewa Api mengangguk, itu benar. Bagi Sekte Dewa kita, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Memang, kedua Master Sekte itu saling memandang dan tersenyum. Mereka mulai menantikan masa depan. Di kereta, Master Sekte Cailian dan Cutianan semakin menyukai Feng Hao. Dia hanyalah bintang keberuntungan dari Sekte Dewa Pengangkatan mereka. Cutianan memandang Feng Hao sambil tersenyum dan berkata, apa ujian Istana Suci Leluhur kali ini? Mengapa begitu cepat? Di masa lalu, ketika Cutianan memasuki persidangan Istana Suci Leluhur, dia harus menghabiskan beberapa tahun dan nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkannya. Kesulitan dari hal ini adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang pernah mengalami persidangan. Feng Hao jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang secepat dia. Feng Hao berkata, di matamu, mungkin hanya 10 hari hingga setengah bulan, tetapi dalam uji coba. Ini adalah seumur hidup bagi orang biasa. Feng Hao memikirkan persidangan raja yang berdaulat. Dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk negara dan rakyatnya sepanjang hidupnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu hari terasa seperti satu tahun. Namun bisa melihat negara ini, yang memiliki ribuan hal yang menunggu untuk diselesaikan, menjadi lebih baik karena kedatangannya. Adalah pencapaian terbesarnya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Chu Tianan mengangguk. Dia setuju dengan kata-kata ini. Master Sekte Chai Lian berkata, Feng Hao, sekarang kamu adalah kaisar kelima dari Sekte Dewa Pengangkatan. Beritahu aku. Hadiah apa yang harus kami berikan padamu? Feng Hao tersenyum dan berkata, bagi saya, pencerahan kaisar ini sudah sangat baik. Adapun hadiahnya, jika memungkinkan, berikan lebih banyak kepada Sun Wukong dan yang lainnya. Master Sekte Chai Lian mengangguk dan berkata, Sun Wukong dan yang lainnya juga sangat berbakat, tapi sayangnya, waktu kultivasi mereka di alam leluhur abadi Suan terlalu singkat. Sekarang proses pemilihan kaisar sekte telah dimulai, mereka mungkin harus berjuang untuk Sekte Dewa Pengangkatan, jadi, hadiahnya pasti tidak kecil. Kalau begitu, biarkan murid sekte dalam melakukan yang terbaik. Kata-kata terakhir Master Sekte Chai Lian jelas ditujukan pada Cu Tianan. Cu Tianan mengangguk dan berkata, kepemilikan Sekte Kaisar sangat penting. Perpecahan dari 100 sekte telah menyebabkan Ras Iblis mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika Sekte Kaisar lahir, kita dapat menggunakan nama kaisar sekte untuk mengumpulkan murid-murid dari 100 sekte, dan kami pasti akan mengembalikan alam leluhur abadi Suan ke puncak aslinya. Sekarang Sekte Kaisar telah dimulai karena Sekte Dewa Pengangkatan, maka, murid-murid Sekte Dewa Pengangkatan kami pasti terkenal di alam leluhur. Feng Hao mendengarkan dengan tenang di samping. Dia mengerti arti dari Sekte Kaisar. Bukankah itu hanya untuk memilih Master Sekte dari 100 sekte? Proses aktifasi dari 100 Master Sekte adalah bahwa sebuah sekte dapat memilih Sekte Kaisar sesuai dengan aturan alam leluhur abadi Suan jika ada 5 orang di atas alam Kaisar. Namun yang jelas, kepemilikan Sekte Kaisar juga harus menghadapi berbagai ujian. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Cailian dan Cu Tianan, dia cukup tertarik. Dengan cara ini, Budidaya Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya mungkin akan memperoleh lompatan kualitatif dalam periode waktu ini. Kereta Master Sekte Cailian tiba di Sekte Dewa Pengangkatan. Dao Master Whitefeder menerima transmisi suara Master Sekte Cailian dan sudah menunggu di gerbang gunung. Saat ini, dia menantikan kabar baik yang bisa dibawakan Feng Hao, seperti membawa kembali ahli dari dunia Feng Hao, yang telah dia pikirkan siang dan malam. 3876 Begitu kereta Master Sekte Cailian dari Sekte Dewa kenaikan mendarat di pintu masuk, para tetua yang dipimpin oleh Master Dao Bayu berteriak serempak, Selamat datang, Master Sekte. Feng Hao dan Cu Tianan melompat turun dari kereta. Segera setelah itu, Master Sekte Ascension juga turun dari kereta. Dia memiliki senyuman di wajahnya, memberikan perasaan menyegarkan. Ketika orang banyak melihat penampilan Master Sekte, mereka semua memandang Feng Hao dengan ekspresi heran. Ekspresi Master Sekte, mengapa dia terlihat seperti seseorang yang telah mendapatkan kesempatan menjadi Kaisar Beladiri. Ini hanya perjalanan kembali ke Sekte, namun sudah ada peristiwa besar. Jangan menunda pelatihan semua orang. Kata Master Sekte Ascension sambil tersenyum. Tidak, bukankah kita menemui hambatan? Karena kita tidak bisa membuat terobosan dalam waktu singkat, sebaiknya kita keluar untuk menyambut Master Sekte. Itu benar. Para tetua tersenyum. Karena mereka tidak dapat membuat terobosan dalam kultifasi mereka, apa gunanya mengikuti pelatihan tertutup? Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan berjalan-jalan di sekitar Sekte dan menerima tatapan hormat dari para murid? Perasaan ini sangat nyaman. Namun, pada saat ini, Master Sekte Ascension mengerutkan kening. Kemudian, dengan nada yang dalam, dia berkata, ini bukanlah kebiasaan yang baik. Para tetua, kalian harus memahami setiap momen dan bekerja keras dalam kultifasi kalian. Tidak peduli betapa membosankannya itu, kalian harus bertahan. Ya, Master Sekte. Para tetua tertawa datar dan mengangguk. Suara itu masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Pada saat ini, Dao Master Bai Yu yang tampak muda berkata, kalian semua baru meninggalkan Sekte selama setengah bulan, namun kalian telah kembali begitu cepat. Saya kira kalian telah membawa kembali kejutan yang menyenangkan. Feng Hao tersenyum ringan. Cu Tianan mengangguk dan berkata, itu benar, ini adalah kejutan besar. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Dewa Transformasi Levitasi kami akan memiliki tiga kaisar agung dan dua leluhur Dao setengah langkah. Jika paman Tuan Bai Yu memulihkan kultifasi Anda, maka akan ada tiga leluhur Dao setengah langkah. Wow, ini benar-benar layak untuk dirayakan. Haha, luar biasa, luar biasa. Mata para tetua bersinar terang dan mereka gemetar karena kegembiraan. Dengan skala Sekte Dewa kenaikan saat ini, itu jauh lebih dapat diandalkan daripada Sekte Dewa Luo besar. Gelar Sekte nomor satu di alam leluhur abadi yang mendalam mungkin akan menjadi milik mereka. Dao Master Bai Yu juga sangat bersemangat. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, saya tahu Anda pasti akan mendapatkan kesempatan ini. Selamat. Sejak saat itu, dia mengalami kemajuan pesat. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Dao Master Whitefeater. Saya hanya beruntung. Para tetua Sekte dalam lainnya juga maju untuk memberi selamat padanya. Mereka tulus dan tulus. Kembali ke Sekte, pada saat yang sama, panggil semua tetua dan murid elit dari Sekte Dewa Pengangkatan ke Aola Utama. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ketika Master Sekte Ascension melihat bahwa semua orang telah selesai berbasa-basi, dia mulai berbicara tentang bisnis yang tepat. Tentu saja, situasi saat ini juga tidak sesuai. Karena itu, dia meminta para tetua mengumpulkan para murid di Aola Utama Istana. Apa itu? Semua tetua terkejut. Sepertinya ini bukan masalah kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan semua tetua dan murid Sekte dalam. Master Sekte Kenaikan berkata, Mari kita bicara di Istana Utama. Siyu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Master Sekte Kenaikan melonjak ke langit dan meninggalkan biara. Cu Tianan memandang Feng Hao dan berkata, Panggil Sun Wukong dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di puncak utamamu. Aku akan menunggumu di Aola Utama Sekte Dalam. Cu Tianan juga pergi. Para tetua tidak berani berlama-lama lagi. Mereka bergegas pergi untuk mengumpulkan para murid. Di pintu masuk gunung, Master Daois Bayu mendatangi Feng Hao setelah melihat semua orang telah pergi dan berkata dengan penuh semangat, Bagaimana kabarnya? Minta ahli untuk keluar dan menemui saya. Saya sangat bersemangat. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak bisa membawanya keluar. Haha, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin dia tidak membawanya? Daolord bulu putih tidak mempercayainya. Yelan kemudian mengeluarkan jepit rambut giyok yang diberikan oleh Hallmaster A, Li dan menyerahkannya kepada Padmaster Whitefeder. Dia berkata, dia berkata, dia sudah menjadi penguasa olah ilahi, dan dia tidak bisa pergi selama sisa hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah takdir. Dia sudah lama kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jangan pikirkan tentang itu, jangan pikirkan itu. Gedebuk, gedebuk. Daolord Whitefeder memegang jepit rambut giyok sambil mundur beberapa langkah berulang kali. Wajahnya sangat pucat, dan sepertinya dia menderita kesakitan yang luar biasa. Feng Hao terkejut saat melihat penampilan Daolord Whitefeder. Apakah Daolord Whitefeder ini begitu jatuh cinta? Sepertinya, deja vu yang akan hancur karena cinta. Daolord Whitefeder pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat, dan kemudian dia tersenyum pada Ye Lan dan berkata, saya mengerti. Anda dapat kembali ke puncak utama terlebih dahulu. Akan selalu ada peluang di masa depan. Feng Hao memutuskan untuk memberi sedikit harapan pada Daolord Whitefeder. Namun, Daolord Whitefeder tersenyum pahit dan berkata, saya harap begitu. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Karena A, Li telah menjadi penguasa Allah Ilahi, maka, dia akan mengabdikan seluruh hidupnya di Allah Ilahi Alam Leluhur. Jepit rambut diok ini adalah bukti terbaik. Ini adalah kenangan terakhir yang tersisa baginya. Ah Li. Daolord Whitefeder bergumam dengan suara rendah. Jangan sedih, Daolord. Master Sekte mempunyai sesuatu untuk diumumkan nanti. Mengapa kamu tidak pergi dan mendengarkannya? Mungkin, ini adalah kesempatan. Feng Hao tersenyum sambil menatap Daolord Whitefeder, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia benar-benar harus melakukan perjalanan kembali ke puncak utama sekarang dan memberitahu Goku, Yang Jian, dan Zhu Yi untuk menuju Kaola utama. Ketika Feng Hao kembali ke puncak utama Sekte Dalam, dia langsung mengirimkan transmisi suara ke Goku dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di gua tempat tinggal masing-masing. Sekarang puncak utama adalah milik Feng Hao, Goku dan yang lainnya bisa dikatakan sangat nyaman untuk berkultivasi. Pembuluh darah naga terus-menerus mengirimkan Ki Abadi kepada mereka. Budidaya mereka juga meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, dengan fisik abadi mistik dan pemahaman dao besar dari alam leluhur mistik, itu juga hanya masalah waktu sebelum budidaya mereka meningkat. Segera, Goku, Raja Iblis Banteng, Zhu Yi, dan empat dewa kuno yang menerima transmisi suara Feng Hao juga berkumpul di luar gua keadilan luar biasa di puncak utama. Feng Hao. Feng Hao. Ketika semua orang melihat Feng Hao, mereka tidak menyangka Feng Hao akan kembali begitu cepat dari alam leluhur. Dan ketidakpercayaan mereka. Temperamen Feng Hao menjadi lebih luar biasa. Setiap kerutan dan senyumannya memiliki perasaan menyegarkan dan menyegarkan. Pada saat ini, keempat dewa kuno berkata, Selamat, Kaisar Angin, karena telah menjadi Kaisar. Mendapatkan kesempatan yang tidak disengaja. Menerobos. Mata semua orang berbinar. Mereka mengira itu hanya ilusi, tapi ternyata itu benar. Feng Hao sebenarnya naik beberapa level berturut-turut. Ini sungguh luar biasa. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Saya beruntung. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ayo pergi ke Aula Utama. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kalian juga akan mendapatkan kesempatan yang tidak disengaja. Benar-benar. Mata Raja Iblis Banteng berbinar. Saat pertama kali tiba di bumi, dia masih bisa bertarung dengan Feng Hao. Siapa sangka baru beberapa tahun berlalu. Kesenjangan antara dia dan Feng Hao semakin besar. Itu seperti surga dan bumi. Raja Iblis Banteng sangat ingin berkembang, tetapi bakat naik tidak sebaik yang lain, dan dia juga menderita. Sekarang ada kesempatan yang tidak disengaja. 3.877 Feng Hao tersenyum pada Raja Iblis Banteng dan berkata, itu palsu. Raja Iblis Banteng tidak bisa berkata-kata. Ketika Raja Iblis Banteng melihat Feng Hao tersenyum, dia tahu itu tidak palsu. Itu sangat nyata. Kemudian, dia berkata, Saudara Feng Hao, Jangan menakuti saya. Saya sudah menyeret Anda ke bawah. Jika saya tidak segera meningkatkan kultifasi saya, saya benar-benar tidak akan bisa mengejar. Goku memutar matanya dan berkata, Bukannya kami ingin kamu menahan kami. Kali ini, Saudara Feng mengatakan bahwa kita memiliki kesempatan yang ditakdirkan, jadi kita harus berlatih dengan serius. Jangan memikirkan hal-hal yang berantakan itu. Sungguh Raja Iblis dari empat lautan. Jangan pikirkan itu. Raja Iblis Banteng tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Goku mengetahui segalanya? Apakah dia parasit di perutnya? Ayo pergi. Feng Hao tidak membuang banyak waktu. Dia segera memulihkan budidaya kerajaan-kerajaannya dan memimpin semua orang Kaola Utama Sekte Dalam. Pada saat yang sama, para murid elit dan tetua dari Sekte Dewa Pengangkatan juga menuju Kaola Utama Sekte Dalam. Karena ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Master Sekte, tidak ada yang berani menunda masalah penting seperti itu. Seperempat jam kemudian, para tetua dan murid elit dari puncak Utama Sekte dalam mulai berkumpul di Aula Utama. Seiring bertambahnya jumlah orang, semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol. Biasanya, para murid dari Sekte yang sama akan berkultivasi di gua tempat tinggal mereka. Jarang sekali mereka berkumpul. Sayang sekali, Feng Hao memiliki puncak Utama selama periode waktu ini. Tempat tinggal gua lainnya tidak terbiasa dengannya. Kultivasi saya meningkat terlalu lambat. Kebetulan sekali, saya juga, kecepatan kultivasi saya terlalu lambat. Lebih baik berkultivasi di puncak Utama. Tidak ada gunanya. Wakil Ketua Sekte memberikan puncak Utama kepada Feng Hao. Tidak ada tempat bagi kita. Banyak murid sedang mendiskusikan puncak Utama. Fakta bahwa mereka bisa datang ke Aula Utama membuktikan bahwa mereka adalah murid elit dari Sekte Dewa Pengangkatan. Murid elit biasa bercocok tanam di gua tempat tinggal puncak Utama. Namun, kedatangan Feng Hao menyebabkan mereka diusir dari gua mereka sendiri. Itu terlalu menyedihkan. Oleh karena itu, sekarang semua orang berkumpul, mereka tentu ingin melampiaskan amarah mereka. Bahkan jika Feng Hao memperoleh kesempatan dari alam leluhur, itu bukan apa-apa. Bukankah dia hanya seorang dewa? Mereka semua adalah haigat, mereka sama sekali tidak takut pada Feng Hao. Feng Hao ada di sini. Pada saat itu, beberapa murid yang pernah melihat Feng Hao sebelumnya melihat Feng Hao memasuki Aula Utama. Pada saat yang sama, ada tujuh atau delapan orang di belakang Feng Hao. Dan seekor anjing hitam. Segera, para murid di Aula Utama yang sedang mendiskusikan Feng Hao memilih untuk tutup mulut. Karena kedatangan Feng Hao, seluruh Aula Utama menjadi tenang. Mereka semua tahu bahwa posisi Feng Hao saat ini sangat istimewa. Dia telah membawa kehormatan besar bagi sekte tersebut, dan juga banyak hubungannya dengan kembalinya Daofater Whitefeater. Faktanya, kembalinya kakek senior ada hubungannya dengan Feng Hao. Tentu saja hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui hal ini. Mereka semua telah mendengarnya dari orang tua mereka. Feng Hao memasuki Aula Utama dan menyadari bahwa hampir semua orang telah tiba. Sekilas, setidaknya ada tiga hingga empat ratus murid elit. Apalagi budidaya mereka tidak lemah. Yang terlemah adalah Haigat. Adapun Goku, Raja Iblis Banteng, dan Juyi, Yangjian, dan yang lainnya, budidaya mereka agak tidak mengesankan. Mereka semua adalah demigod, tetapi karena mereka berada di sisi Feng Hao, mereka tidak mengalami demam panggung sama sekali. Adapun empat dewa kuno yang agung, mereka bahkan lebih bersemangat. Bahkan jika budidaya mereka belum pulih ke puncaknya, mereka tidak takut sama sekali. Saat itu, seorang murid berteriak, kakek senior ada di sini. Suara mendesing. Begitu suara ini terdengar, semua murid di Aula, termasuk para tetua, menjadi serius. Kakek senior Li Chongyang memasuki Aula Utama, diikuti oleh dua tetua berjubah hitam. Para murid dan tetua di Aula semuanya membungkuk dan berkata, Salam, kakek senior. Mem. Kakek senior Li Chongyang mengangguk sedikit, lalu duduk di kursi kedua di Aula Utama. Tatapan Li Chongyang menyapu kerumunan, seolah mencari sesuatu. Saat dia melihat sekelompok orang berdiri di tengah kerumunan, matanya langsung berbinar. Ketika pandangannya tertuju pada Feng Hao, mata Li Chongyang melotot, dan dia berteriak dalam hatinya, Astaga. Itu benar. Sebagai leluhur dao setengah langkah, Li Chongyang mampu menentukan budidaya Feng Hao saat ini dengan sekali pandang. Alam Raja. Li Chongyang merasa kepalanya pusing. Baru setengah bulan sejak dia dipaksa kembali ke Sekte Dewa Kenaikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia melihat Feng Hao lagi, Feng Hao akan langsung melewati Alam Dewa dan Raja yang lebih tinggi, dan langsung maju ke Alam Raja. Itu sungguh mengejutkan. Master Sekte telah tiba. Suara itu terdengar sekali lagi. Tubuh semua orang di Aula bergetar. Ketika mereka melihat ke arah pintu masuk, mereka melihat Master Sekte, Kailian, mengenakan rok panjang yang menyentuh tanah berjalan masuk dari luar Aula. Dia memancarkan aura yang mulia, dan sikap anggunnya seperti seorang permaisuri. Semua orang tidak bisa tidak merasa hormat padanya. Master Sekte Kailian dari Sekte Ascension duduk di kursi utama di Aula Utama. Kemudian, dia dengan ringan menganggup kepada kakek senior Li Chongyang dan berkata sambil tersenyum ringan, kakek senior, terima kasih telah melakukan perjalanan ini. Li Chongyang berkata, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya mengapa Master Sekte tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Kailian berkata, kakek senior akan segera mengetahuinya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Oh. Mata kakek senior Li Chongyang langsung bersinar. Dia baru kembali untuk waktu yang singkat, dan dia telah menemukan kesempatan yang sangat langka dari Sekte Dewa Kenaikan. Itu adalah sesuatu yang patut dinantikan. Ketika sebagian besar orang di Aula Utama telah tiba, banyak tetua selesai melaporkan jumlah orang. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan, Master Sekte Kenaikan berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan ke depan panggung dan berkata dengan suara yang jelas, pertama, saya ingin mendukung murid Rilem Raja ke-5 dari Sekte Dewa Kenaikan. Kedua, kelahiran murid Rilem Raja ke-5 telah menyebabkan rahasia yang mendalam. Alam leluhur abadi muncul ke permukaan. Adapun rahasia ini, ini terkait dengan pemilihan Kaisar Sekte setelah kelahiran murid kerajaan-kerajaan ke-5. Tepat setelah Master Sekte Kenaikan selesai berbicara, mata semua tetua di aula utama segera terbuka lebar dan nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Adapun para murid elit itu, bagaimanapun juga, mereka bukanlah Feng Hao. Karena itu, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan masalah tingkat ini. Namun, mayoritas murid mengingat kata-kata guru Sekte Ascension. Artinya, mereka harus mendukung ahli kerajaan-kerajaan ke-5. Siapa ahli Monark Rilem ke-5? Mungkinkah budidaya seorang tetua telah meningkat? Sekte Master, siapakah Raja ke-5? Seorang murid bertanya. Master Sekte Kenaikan berkata sambil tersenyum, Raja ke-5 itu tidak lain adalah orang di sampingmu. Feng Hao. Apa? Apa? Murid-murid yang meremehkan Feng Hao semuanya berubah menjadi hijau setelah mendengar apa yang dikatakan Master Sekte bulu putih. Apa yang terjadi dengan menjadi Dewa Tengah? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi ahli Monark Rilem? Mampu melompati tiga level berturut-turut sungguh terlalu menakutkan. Pada saat ini, beberapa tetua dan murid elit tersentak kagum dari lubuk hati mereka yang terdalam pada Feng Hao, yang baru bergabung dengan Sekte tersebut selama beberapa tahun. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi seorang Raja. 3.878. Para murid elit dan tetua di Aula Utama semuanya mulai berdiskusi. Berita ini terlalu eksplosif. Ketika mereka melihat Feng Hao telah kembali dari alam leluhur begitu cepat, jelas bahwa dia telah tersingkir. Siapa sangka dia sebenarnya telah memperoleh peluang kaisar. Ini luar biasa. Karena di alam leluhur abadi yang mendalam, siapapun yang mendapatkan pertemuan kebetulan dengan seorang kaisar pasti akan menyebarkan cerita legendaris, dan setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Feng Hao. Feng Hao sudah terbiasa dibicarakan. Seolah-olah, dia tumbuh di bawah pengawasan orang lain selama separuh hidupnya, jadi ekspresinya sangat tenang. Ketika Master Sekte Kenaikan melihat bahwa semua orang mendiskusikan masalah Feng Hao mendapatkan kesempatan, seolah-olah mereka tidak mendengar poin utama dari apa yang ingin dia katakan. Bahwa dia adalah calon kaisar sekte. Master Sekte Kenaikan, Kailian, kemudian melihat ke arah kerumunan di Aula Utama Istana dan berkata, apa itu Sekte Kaisar? Apakah ada orang dari Sekte Dalam yang tahu? Seketika, Aula Utama menjadi sunyi. Banyak murid elit yang bingung. Bahkan jika beberapa murid elit mengetahui beberapa rahasia, mereka tidak menonjol saat ini karena masalah Sekte Kaisar adalah hal yang tabu. Ini berarti keseimbangan di dunia leluhur abadi yang mendalam akan rusak. Pada saat itu, seluruh dunia leluhur abadi yang mendalam akan berada dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka semua sangat berhati-hati. Master Sekte Ascension berkata, ada sebuah rahasia di alam leluhur abadi yang mendalam yang menyebutkan Sekte Kaisar. Artinya, jika salah satu dari seratus Sekte di alam leluhur abadi yang mendalam memiliki lima ahli tingkat raja yang muncul di pada saat yang sama, mereka akan dapat menerapkan metode Sekte Kaisar dalam menguasai dunia. Ini adalah metode Sekte Kaisar. Teknik Sekte Raja. Para murid tidak mengerti. Master Sekte dari Sekte Kenaikan berkata, ada sejumlah besar Sekte di alam leluhur abadi yang mendalam. Meski ada Sekte Dewa, mereka masih belum bersatu. Adapun hukum Sekte Kaisar, adalah setelah lima Kaisar lahir dari ratusan Sekte dari alam leluhur abadi yang mendalam. Proses pemilihan Kaisar Sekte dapat dimulai. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya. Ratusan Sekte akan mematuhi kehendak Kaisar Sekte. Pada saat yang sama, mereka akan mendirikan Kaisar Pavilion Abadi Sekte dan menangani segala macam masalah. Saat ini, Sekte Dewa Kenaikan kami memiliki lima Kaisar. Jika seratus Sekte ingin menjadi Kaisar Sekte, salah satu hal terpenting adalah budidaya dan kekuatan para murid di Sekte tersebut. Sekte Dewa Pengangkatanku ingin bersaing memperebutkan posisi Kaisar Sekte. Apakah Anda bersedia bertarung demi Sekte Dewa Pengangkatan? Jadilah Kaisar Sekte dan seratus Sekte akan diadili. Hua. Setelah para murid dan tetua Sekte Dewa Kenaikan mendengar apa yang dikatakan guru Sekte Dewa Kenaikan, mereka semua menjadi bersemangat. Sekte Kaisar. Sekte Dewa Pengangkatan mereka punya kesempatan untuk menjadi Sekte Kaisar. Seratus Sekte datang ke pengadilan, ini adalah Sekte Ilahi dari Sekte Ilahi, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan sebesar itu. Jika mereka bisa menjadi Kaisar Sekte, sumber daya budidaya mereka akan meningkat satu tingkat lagi. Aku bersedia. Kami bersedia berjuang sampai mati demi Sekte ini. Banyak murid yang merasakan darah mereka mendidih, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Feng Hao telah menyaksikan semua yang terjadi di Aula Utama Istana. Sejak Master Sekte Cailian dari Sekte Kenaikan menyebutkan masalah ini sebelum masuknya alam leluhur, dia tahu apa yang dipikirkan Master Sekte Cailian. Dia ingin Sekte Dewa Pengangkatan menjadi Sekte Kaisar. Namun, meskipun ada lima ahli kerajaan-kerajaan termasuk dia, jelas bahwa Sekte Kaisar tidak hanya bergantung pada mereka untuk memilih Sekte Kaisar. Sebaliknya, ia lebih bergantung pada para murid di Sekte tersebut. Ini adalah fondasi dan landasan sebuah Sekte. Jadi, menurut pandangan Feng Hao, seperti yang guru Sekte Ascension katakan sebelumnya bahwa dia ingin meningkatkan budidaya murid-murid ini dalam waktu singkat. Dia harus mengasuh murid Sekte dalam ini dengan baik. Tentu saja, sumber daya tidak dapat dihindari untuk diberikan kepada mereka. Master Sekte kenaikan memandang murid-murid elit ini dan jejak sentimen tinggi muncul di matanya. Kemudian, dengan suara yang jelas, dia berkata, Sekte kami telah memutuskan bahwa mulai hari ini, setiap murid Sekte dalam akan menerima pelet ilahi surgawi yang mendalam setiap minggunya. Jika mereka berhasil membuat terobosan dalam kultivasi mereka, mereka akan dihargai sebesar akan. Pada saat yang sama, formasi energi abadi pembuluh darah naga di dalam gua akan diperkuat. Ini untuk memungkinkan kalian semua berkultivasi lebih baik dan mempersiapkan seleksi Sekte Kaisar. Apakah kalian yakin? Ya. Para murid Sekte dalam berteriak serempak. Pada saat ini, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Ini hanyalah sebuah peluang besar yang jatuh dari langit. Pelet ilahi surgawi yang mendalam setiap tujuh hari. Selain penguatan formasi energi abadi, ini semua adalah sumber daya yang solid. Selain itu, mereka adalah sumber daya yang sangat mereka butuhkan. Pada saat ini, para tetua begitu bersemangat hingga kulit mereka menjadi merah. Meskipun mereka, para tetua, tidak termasuk dalam hadiah, merekalah yang telah membawa keluar murid Sekte dalam ini. Mereka akan bisa menjadi lebih kuat, dan mereka akan bisa mendapatkan wajah sebagai orang yang lebih tua. Oleh karena itu, mereka cukup percaya diri pada pemilihan Sekte Kaisar kali ini. Jika mereka mampu menjadi Kaisar Sekte, status mereka pasti akan meningkat. Pada saat ini, Goku, Raja Iblis Kerbau, Yang Jian dan yang lainnya menyadari apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya. Ini sungguh merupakan peluang yang sangat besar. Setelah itu, Kakek Beladiri Licong Yang memberikan keuntungan kepada murid Sekte tersebut karena masalah ini. Artinya, jika mereka menemui masalah dalam kultifasinya, mereka dapat pergi dan mencari bantuannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula utama istana menjadi gempar. Seorang tetua berkata dengan suara gemetar, Kakek Beladiri, bolehkah murid ini meminta bimbingan? Semua murid terkejut. Kakek Beladiri Licong Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu tua. Kamu harus memberikan kesempatan ini kepada murid-murid yang lebih muda. Pada saat itu, kulit orang tua itu berubah menjadi hijau. Namun, dia terdiam. Sekte Dewa Kenaikan benar-benar membutuhkan kekuatan baru untuk mengejar ketinggalan. Kalau tidak, jika kesenjangan muncul di masa depan, itu akan menjadi masalah yang sangat berbahaya. Adapun Master Sekte Ascension, itu saja. Setelah itu, pertemuan pun berakhir. Di bawah bimbingan para tetua, berbagai murid meninggalkan Aula Utama Istana. Adapun Feng Hao, dia membawa Goku dan yang lainnya kembali ke puncak utama Sekte Dalam. Pada saat ini, Master Sekte Ascension tidak memanggil Feng Hao. Tidak lama kemudian, para tetua membawa pelet ilahi surgawi yang mendalam. Mereka dibagikan kepada Goku, Raja Iblis Kerbau dan yang lainnya. Astaga, secepat ini, saya tidak siap sama sekali. Raja Iblis Sapi melihat pelet ilahi mendalam surgawi di tangannya dan menghirupnya. Tidak dapat menahan diri, dia menelan ludahnya. Goku memutar matanya ke arah Raja Iblis Sapi dan berkata, lihat dirimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Goku langsung menelan pelet tersebut. Saat itu, Goku merasa seperti hendak membuat terobosan. Pelet surgawi ini sungguh menakjubkan. Goku berteriak aneh. Kemudian, suara retakan terdengar. Ini adalah tanda sebuah terobosan. Tidak ada yang menyangka bahwa satu pelet dewa akan membuat Goku membuat terobosan. Ini sungguh luar biasa. Yang lain juga tidak menyangka efek pelet ilahi mendalam surgawi akan sekuat ini. Segera setelah itu, mereka semua menelan pelet tersebut. Pada saat yang sama, sekte ilahi lainnya di alam leluhur abadi yang mendalam segera mulai memberitahu sekte dalam tentang pemilihan sekte Kaisar. Ketika mereka mengetahui bahwa sekte mereka memiliki kesempatan untuk menjadi sekte nomor satu di alam leluhur abadi yang mendalam, atau bahkan menjadi eksistensi yang mirip dengan seorang Kaisar, para murid merasa bahwa itu adalah kesempatan yang turun dari surga. Pada saat yang sama, sekte-sekte tersebut juga membagikan pelet ilahi surgawi yang mendalam dalam jumlah yang cukup kepada murid elit mereka. Semuanya demi meningkatkan budidaya mereka. 3879 Bahkan sebelum metode seleksi sekte raja diumumkan, berbagai sekte telah dengan murah hati menyumbangkan sumber daya mereka untuk membina murid elit mereka. Apapun yang terjadi, ini adalah pilihan terbaik. Kekuatan keseluruhan murid masing-masing sekte harus dipertimbangkan ketika memutuskan pemilihan sekte raja. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah masa depan alam abadi arcane. Pada saat yang sama, ketika berbagai sekte mengadakan pertemuan mobilisasi murid mereka, Kepala Sekte Agung Luotian memutuskan untuk memulai pemilihan sekte raja setelah mempertimbangkan dengan cermat. Hanya mereka yang berada di alam raja ke atas yang dapat berpartisipasi, dan mereka dapat memilih apakah mereka mau atau tidak. Adapun Sekte Dewa Pengangkatan, setelah menerima pesan Alhaven, mereka memutuskan bahwa Daofater Whitefeater dan Feng Hao akan mewakili Sekte Dewa Pengangkatan. Kakek Senior Li Chong Yang, Chu Tianan, dan Kepala Sekte Chai Lian akan tetap tinggal untuk mengawasi budidaya para murid dan tetua. Sebagai pemrakarsa pemilihan Sekte Raja, Sekte Ilahi Yang Agung sekali lagi memikul tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara. Hanya dapat dikatakan bahwa Sekte tersebut kaya dan mengesankan. Di Sekte Dewa Pengangkatan, Feng Hao mengawasi Goku dan yang lainnya saat dia berkultivasi di puncak utama Sekte tersebut. Karena melimpahnya sumber daya budidaya, intensitas budidaya mereka akan sangat tinggi. Feng Hao tidak ingin orang-orang yang dibawanya mengalami bahaya atau bahaya yang tidak terduga. Feng Hao Tepat pada saat ini, suara familiar Daolord Whitefeater terdengar dari luar tempat tinggal. Feng Hao mengesampingkan apa yang dia lakukan dan berjalan keluar dari kediaman. Dia melihat Daofater telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan tampak seperti pemuda berusia 18 tahun. Ciri-cirinya bahkan lebih heroik dari sebelumnya. Ayah Dao, kenapa aku tidak mengembalikan kediaman itu kepadamu? Aku bahkan tidak bisa berkultivasi dengan tenang jika kamu datang ke sini setiap dua hari sekali. Feng Hao tersenyum dan berkata. Daofater sedang tidak bersemangat, belum pulih dari patah hati Yang A, Li katakan padanya untuk tidak memikirkannya, tapi dia masih memaksakan senyum. Aku juga tidak mau. Bukankah Sekte memutuskan bahwa kita harus pergi ke Sekte Ilahi Agung untuk berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Raja? Ini terkait dengan proses spesifik dalam memilih Sekte Raja. Jadi sebelum itu, kita perlu pergi ke beberapa tempat dan memenangkan beberapa sekutu. Kanvas suara. Ungkapan ini muncul di benak Feng Hao. Dia kemudian tersenyum pada Pat Lord Bai Yu dan berkata, apakah pemilihan Sekte Kekaisaran begitu sederhana? Ini jelas tidak benar. Jika sesederhana itu, mengapa mereka perlu menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membina murid-murid ini? Dia hanya bisa menggunakan Tian Suan Divine Elixir dan sumber daya untuk merekrut sekutu. Wajah Daolord Whitefeather memerah dan dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Pertemuan abadi kali ini adalah untuk membahas metode memilih Sekte Kaisar Dunia Leluhur Abadi yang mendalam, dan Sekte kami memiliki saran yang bermanfaat bagi kami. Jadi, kami menghubungi perwakilan Sekte lain terlebih dahulu untuk memberitahu mereka. Feng Hao mengangguk. Jika demikian, sebaiknya beritahu mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, peluang lebih besar bagi lebih banyak Sekte untuk mendukung usulan mereka. Namun, proposal ini jelas membutuhkan persetujuan dari Sekte sekutu mereka. Jika tidak bermanfaat bagi mereka, mereka pasti tidak akan menerimanya. Feng Hao bertanya, usulan apa ini? Sekte yang akan kita ajak berkomunikasi pastilah Sekte yang memiliki keunggulan dibandingkan mereka, bukan? Itu benar. Daolord Whitefeder berkata, Menurut informasi terpercaya yang kami peroleh, ada tiga Sekte Dewa yang sejalan dengan pemikiran Sekte kami. Jadi, mari kita kunjungi ketiga Sekte Dewa ini terlebih dahulu. Baiklah. Feng Hao mengangguk. Merupakan hal yang baik baginya bahwa Sekte Dewa Pengangkatan bisa menjadi Sekte Kekaisaran. Daolord Whitefeder berkata, Lalu tunggu apa lagi? Mari kita berangkat. Saya akan memberitahu Anda tentang usulan Sekte tersebut selama ini dan siapa yang akan kita kunjungi. Baiklah. Feng Hao kemudian berganti jubah dan mengikuti Daolord Whitefeder ke pintu masuk gunung. Dia menaiki kereta yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Daolord Whitefeder dan meninggalkan Sekte Dewa Pengangkatan. Dalam perjalanan, Daolord Whitefeder berkata, Kali ini, Sekte ini dengan penuh semangat membina murid-murid Sekte dalam karena kunci untuk memilih Sekte Kekaisaran ditempatkan pada kelompok murid Sekte dalam ini. Pada saat yang sama, kita harus meyakinkan segudang Sekte. Pada saat yang sama, kita harus mengharumkan nama Sekte Kekaisaran. Metode yang paling cocok adalah pergi ke Dunia Iblis Surgawi dan mendapatkan Benih Iblis Dunia Iblis Surgawi. Feng Hao berkata, Saya pikir itu proposal yang bagus. Seharusnya tidak ada Sekte yang menolaknya, bukan. Jika kita ingin mengharumkan namanya, kita harus memberikan kontribusi. Jumlah raja saja tidak cukup untuk meyakinkan masa. Daolord bulu putih mengangguk. Tentu saja menurut kami itu adalah proposal yang bagus karena kami memiliki sumber daya yang cukup untuk membina sekelompok murid yang luar biasa. Mendapatkan Benih Iblis akan memberi kami keuntungan besar, tetapi Sekte lain belum tentu setuju. Mereka pasti akan mengusulkan pilihan yang sesuai. Metode bagi mereka. Feng Hao berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, akankah Sekte Ilahi yang agung menolak lamaran ini? Inilah inti permasalahannya. Sekte Ilahi yang agung berakar kuat di antara segudang Sekte, jadi tidak ada Sekte yang tidak setuju dengan usulan mereka. Daolord Whitefeder berkata, aku rasa tidak. Sekte Ilahi Agung adalah tempat berkumpulnya para jenius. Jika mereka mengusulkan untuk memutuskan kepemilikan Sekte Kekaisaran berdasarkan kekuatan para jenius mereka, maka kita tidak akan punya peluang. Tapi jika kita mengusulkan untuk mendapatkan Benih Iblis, maka keuntungan mereka akan segera berkurang, dan kita akan memiliki peluang lebih besar. Jadi, Sekutu adalah yang paling penting. Ekspresi Feng Hao agak serius. Dalam hal ini, pertemuan abadi sangatlah penting, dan kepemilikan-kepemilikan Sekte Kekaisaran pada dasarnya dapat dilihat dari pertemuan abadi ini. Feng Hao kemudian bertanya, apa itu Benih Iblis? Daolord Whitefeder berkata dengan serius, itu adalah benih api di jurang dunia Iblis surgawi, dan juga merupakan fondasi dunia Iblis. Mendapatkan benih Iblis akan menyebabkan ras Iblis kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Feng Hao terdiam saat mendengar kata-kata Daolord Whitefeder. Jika benih Iblis itu sangat penting, maka itu pasti sangat penting. Tidak perlu menyebutkan keamanan yang ketat. Bukankah akan mendekati kematian jika mereka mengirim murid-muridnya ke sana? Itu seperti bagaimana para ahli ras Iblis datang ke kuil ilahi dari alam leluhur abadi yang mendalam untuk mencari keberuntungan. Itu sangat sulit, bukan? kata Feng Hao. Daolord Whitefeder berkata, ada ahli dari ras Iblis yang berjaga di luar jurang dunia Iblis surgawi, tapi begitu kita memasuki jurang tersebut, mereka tidak akan bisa masuk, tapi para dewa dari dunia abadi yang mendalam kita bisa. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti bahwa risiko terbesar pergi ke dunia Iblis surgawi adalah bagaimana memasuki jurang maut dan bagaimana keluar setelah mendapatkan benih Iblis. Itu adalah hal yang paling krusial. Feng Hao kemudian bertanya, saat kita pergi ke dunia Iblis surgawi, para ahli alam kerajaan juga akan pergi, kan? Daolord Whitefeder tersenyum pada Feng Hao dan berkata, tentu saja, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Lagi pula, selain murid sekte dalam, kamu adalah poin yang paling penting. 3.880 Biar saya perjelas dulu, saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan mampu melakukannya. Feng Hao berkata dengan tegas. Selama persidangan Dewa Templar, dia tidak dapat menggunakan angin semesta. Adapun seperti apa jurang dunia Iblis surgawi, Feng Hao tidak tahu. Tidak mungkin baginya untuk menjamin apapun. Whitefeder tertegun sejenak, lalu dia berkata, ini bukan masalah besar. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Feng Hao terdiam. Tindakannya yang menantang surga telah menyebabkan bahkan Daomaster Whitefeder mempercayainya secara membabi buta. Ini pertanda bahaya besar. Apakah memberikan semua harapan padanya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang Daolord? Namun, kata-kata Daolord Whitefeder menunjukkan bahwa ahli rilem monark diizinkan memasuki jurang dimensi Skyfin. Namun, semua ini bergantung pada saran sekte Dewa Pengangkatan yang didukung oleh sekte lainnya. Dengan kata lain, mereka harus mendapatkan persetujuan dari sekte lain untuk menggunakan metode pencalonan Kaisar Sekte ini. Kita akan pergi ke sekte mana? Feng Hao bertanya. Pergilah ke sekte Dewa Langit Mendalam yang kamu kenal terlebih dahulu, lalu sekte Dewa Inferno dan sekte Dewa Luofu. Ketiga sekte Dewa ini relatif lebih mudah untuk diajak bicara. Daolord Whitefeder memiliki pemahaman tentang sekte ilahi dari alam leluhur abadi yang mendalam. Setelah itu, sekte pertama yang dikonfirmasi oleh Daomaster Bayu adalah sekte Langit Ilahi yang mendalam. Feng Hao tidak menyangka bahwa dia harus berkunjung lagi tidak lama setelah kembali dari sekte Langit Ilahi yang mendalam. Namun, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana kemajuan Daolord dari sembilan alam. Pada saat yang sama, dia melihat hubungannya dengan adik perempuan Penatua Zubili, Perijiksuan. Ketika Pat Master Bayu dan Feng Hao tiba di sekte Langit Ilahi yang mendalam, sekte tersebut sepertinya telah menerima pesan sejak lama. Sebuah upacara akbar diadakan di gerbang gunung sekte Langit Ilahi yang mendalam. Sebagai pengawas dari sekte Langit Ilahi yang mendalam, Master Sekte Fan secara pribadi memimpin sekelompok tetua untuk menyambut mereka di pintu masuk. Ketika Feng Hao dan Bayu turun dari kereta, toko besar dari sekte Ilahi Mistik Langit melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Dao Master Bai Yu menjadi lebih muda. Dao Master Bulu Putih. Seolah-olah dia terlahir kembali, jadi tentu saja dia masih muda. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, Master Fan Daois. Salam, Dao Master Bai. Setelah berbahasa basi, Daolord Fan memimpin Daolord Whitefeater dan Feng Hao menuju ruang tamu sekte dalam. Tidak peduli apa, mereka harus menerima ahli kaisar rilem dari sekte Ilahi dengan sambutan yang luar biasa. Kalau tidak, sekte lain akan mengatakan bahwa sekte langit ilahi yang mendalam itu miskin. Atau mungkin mereka tidak memahami etika. Hal ini akan memicu kritik. Kepala Tetua Zubili menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Feng Hao. Dia memandang Feng Hao sambil tersenyum dan berkata, Teman kecil Feng, kamu luar biasa. Dia sebenarnya berhasil mendapatkan peluang kaisar. Saat pertama kali mendengar beritanya, saya tidak begitu percaya. Kalau dipikir-pikir, itu memang benar. Feng Hao terkeke, kamu mengetahuinya begitu cepat. Para murid dari sekte ilahi Inferno dan sekte ilahi Luofu belum keluar. Siapa tahu, mereka mungkin juga mendapatkannya. Itu tidak mungkin. Hanya ada satu tempat untuk pertemuan kebetulan di alam kaisar. Kali ini kamu datang ke sini bersama Daulort Whitefeather demi pemilihan sekte kaisar, kan? Zubili menatap Feng Hao dengan ekspresi serius. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, untuk masalah ini, apakah sekte langit ilahi yang mendalam telah melakukan persiapan? Zubili berkata, kamu ingin mengorek rahasia sekte ilahi. Feng Hao terdiam. Dia berkata, aku hanya bertanya padamu karena kita dekat. Aku tidak akan bertanya pada orang lain. He he. Zubili menyukai Feng Hao berbicara dengannya secara terbuka. Dia menganggup dan berkata, tidak banyak. Itu hanya untuk meningkatkan budidaya murid elit sekte dalam. Sekte merasa bahwa, kunci pemilihan kaisar sekte adalah murid sekte dalam. Jadi mereka ingin meningkatkan budidaya mereka dan berjuang untuk posisi kaisar sekte. Zubili memandang Feng Hao dan berkata, tetapi jika itu masalahnya, kita adalah musuh. Feng Hao tersenyum dan berkata, ini disebut kompetisi. Kita hanya bisa menjadi lawan. Terlebih lagi, ini juga merupakan kompetisi antar sekte. Tidak peduli siapa yang menjadi kaisar sekte, kita tetap berteman. Zubili menganggup dengan berat dan berkata, kamu benar. Lawan, bukan musuh. Ayo pergi. Karena kita di sini, ayo minum sampai mabuk. Zubili ingin menarik Feng Hao pergi. Namun, Dao Master Bayu berkata, masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Mari kita duduk dan mabrol. Ketertarikan Zubili terguncang. Di aula tamu sekte langit yang mendalam, Dao Master Fan duduk di kursi utama. Sebagai penjabat master sekte, dia memiliki hak mutlak untuk berbicara di sekte tersebut. Dao Lord Bayu, bolehkah aku tahu kenapa kamu dan Feng Hao datang mengunjungi sekte kami kali ini? Tanya Dao Lord Fan. Dao Master Bayu duduk di kursi dengan tekoteh di sampingnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kali ini, saya datang bersama Feng Hao untuk pemilihan kaisar sekte. Dao Master Fan tidak terkejut. Jelas sekali dia sudah mengetahui tujuan kunjungan Dao Master Bayu. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apa usulan sekte dewa pengangkatan. Sekarang pemilihan kaisar sekte sudah dekat, berbagai sekte memeras otak mereka untuk memikirkan aturan yang cocok untuk memutuskan siapa yang akan menjadi anggota sekte kaisar. Selain itu, sekte ilahi yang agung telah mengumumkan majelis dewa, dan sekte-sekte besar sedang bersiap untuk berangkat ke sekte ilahi yang agung. Jelas sekali bahwa Dao Master Bayu datang untuk mendapatkan dukungan mereka. Meskipun hubungan antara sekte dewa pengangkatan dan sekte dewa langit yang mendalam telah meningkat karena Feng Hao, jika menyangkut masalah prinsip. Sekte langit ilahi yang mendalam tidak bisa mundur. Segala sesuatu yang lain bisa dinegosiasikan. Dao Master Bayu memahami pikiran Dao Master Fan dan terkekeh. Usulan sekte dewa levitasi saya adalah rencana yang menggabungkan keunggulan sekte Anda. Rencananya adalah, para murid dari seratus sekte akan menuju ke jurang alam iblis surgawi dan mengambil benih iblis. Dao Master Fan tercengang saat mendengar kata-kata Dao Master Bayu. Dia bertanya dengan curiga, apakah sekte dewa pengangkatan mencuri informasi dari sekte langit ilahi yang mendalam. Dao Master Bayu berkedip, lalu menyadari. Jelas sekali bahwa usulan sekte langit ilahi yang mendalam identik dengan usulan mereka. Faktanya, keunggulan sekte langit ilahi yang mendalam bahkan lebih besar karena mereka telah menyempurnakan pil langit ilahi yang mendalam sejak awal. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa budidaya murid-murid mereka akan meroket. Dao Lord Whitefitter berkata, kalau begitu, masalah ini diputuskan begitu saja. Dao Master Fan mengangguk, itu bahkan lebih baik. Namun, sekte dewa pengangkatanmu berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Kamu tidak memiliki keuntungan dalam hal murid elit sekte dalam. Dao Master Bayu tertawa dan menangis. Mau bagaimana lagi? Tidak ada keuntungan yang lebih baik daripada tidak ada keuntungan sama sekali, bukan? Heh. Dao Master Fan tersenyum. Itu benar. Usulan kedua sekte tersebut sangat konsisten. Pertemuan tersebut sangat harmonis dan kedua belah pihak melakukan perbincangan yang menyenangkan. tersebut sangat menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.